Selamat sore, mohon ujian, Jindro kemana anda akan mengaporkan dari TKP Lakan Atas, kilometer 68-700, arah ke Jakarta Jalan Tol Cipularang, dan arah anbet MGI. Kecelakaan di tol Cipularang melibatkan mobil pribadi dan bus MG jurusan Bogor-Garut tepatnya di KM 68 Jalur B atau dari Bandung menuju Jakarta, Rabu, 19 April 2023, sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Barat, Kepala Induk PJR Tol Cipularang, Kompol Denny Catur mengatakan, kecelakaan tersebut terjadi diduga karena supir bus MG mengantuk, supir bus MG, yakni Ujang Yusuf, diduga mengantuk hingga akhirnya menabrak kendaraan pribadi Nissan Grand Livina warna merah yang dikendarai oleh Dede Rahmat asal Bambu Apus. Jakarta Timur, akibat kecelakaan tersebut, ia mengatakan, bus terbalik dengan posisi ban kiri berada di atas dan menutup lajur 1 dan 2, sedangkan untuk mobil Nissan Grand Livina mengalami rusak parah di bagian samping kanan dan posisi dalam keadaan normal di bahu jalan. Kecelakaan tersebut menyebabkan dua orang alami luka berat dan empat orang alami luka ringan. Kemacetan pun sempat terjadi untuk dari arah Bandung menuju Jakarta, katanya, saat ini, Denny mengatakan, korban yang alami luka berat sudah dievakuasi ke RS Abdul Rajar Purwakarta, Jawa Barat. Jangan berdata sementara lima korban dengan luka-luka. Demikian yang kita bisa melakukan dari TKP, kilometer 68-700, arah Jakarta. Selamat berjalan. Selamat berjalan. Selamat berjalan. Selamat berjalan. Selamat sore, Komandan. Berbuntut menempel di median jalan. Roda kiri di atas. Demikian dapat kami melaporkan untuk lokasi terkini TKP Laka Lantas, kilometer 68-700, arah Jakarta, Jalan Tolong Cipularang. Sementara persiapan untuk menempel di median jalan. Untuk korban, korban terdata, sementara lima korban dengan luka-luka. Demikian yang kita bisa melaporkan dari TKP, kilometer 68-700, arah Jakarta. Selamat berjalan. Terima kasih telah menonton.